Saudara diisukan ingin bertemu ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo tidak membantah dan mengatakan bertemu dengan tokoh bangsa memang perlu untuk dilakukan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kabar dirinya meminta tolong Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamenggu Buwono X, untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat dikonfirmasi, Joko Widodo tidak membantah andanya keinginan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Joko Widodo menyatakan silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk dilakukan. Namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Sebelumnya, Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamenggu Buwono mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun ia mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak PDIP. Saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong itu memberitahu, kalau tidak memberitahu kan tugas saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya saya pasif saja. Pernyataan Sultan Hamenggu Buwono lantas dibantah PDIP. PDIP memastikan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang sudah mengagendakan pertemuan dengan Sultan Hamenggu Buwono. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan rencana pertemuan tersebut bukan karena permintaan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya kalau kita lihat antara Ibu Mega dan Sri Sultan ini membangun persahabatan sangat lama. Bahkan Ibu Mega ini sudah dianggap seperti anak dari Sri Sultan Hamenggu Buwono ke-9. Maka, kedua tokoh yang mengedepankan sikap kenegarawanan ini akan lebih mementingkan bagaimana menjaga hak-hak rakyat yang berdaulat. Itu yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain-lain. Maka, sebagai tokoh reformasi penandatangan Deklarasi Jiganjur, kami memang merancang pertemuan antara Ibu Mega dan Sri Sultan. Tetapi ini bukan karena permintaan Pak Jokowi. Hubungan Jokowi dengan Megawati semakin renggang. Usai Gibran Raka Boming Raka, maju sebagai cawapres pendampingi Prabowo. Jika pertemuan antara Megawati dan Jokowi benar terjadi, maka bisa saja ini menjadi pintu koalisi antara PDIP bergabung ke Partai Koalisi Pendukung Prabowo-Gibran. Akankah itu akan benar-benar terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.